Film terbaik 1990-1994 udah gue buatin. Tahun 1995-1999 udah gue buatin juga. Bahkan 2000-2004 udah gue buatin juga, bos. Jadi kita langsung lanjut aja ke next step, menuju ke arah yang lebih modern lagi, yaitu adalah film terbaik dari tahun 2005-2009. Selamat datang kembali di Ngelantur Indonesia. Sekuin nonton, skip blow on. Jangan lupa kalian semua ya. Oke ya, akhirnya kita balik lagi di segmen nyari yang 2 mingguan ini ya. Biasa kan nyari seminggu sekali pasti ada, tapi setiap 2 minggu sekali pasti gue bakal masukin di CCP. Segmen movie of the year, film terbaik dari setiap 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Gue udah bikin 3 video sebelumnya, dan ya mohon maaf ya, memang sepi sekali ya. Ya sepi sekali, apalagi tahun 1990-1999, karena mungkin film jadul Ngelantur Korps memang kayaknya kebanyakan Genzi kagak ada yang mau tau mengenai film-film jadul seperti itu. Apalagi kalau misalnya gue masukin nanti 1980-an, waduh kayaknya lebih sepi lagi penonton gue ya. Untungnya pas yang gue masukin 2000-2004 terbukti memang jauh lebih banyak penontonnya, karena memang Genzi ya. Lahiran tahun segitu filmnya jauh lebih terkenal gitu ya. Ya gue gak tau apakah segmen nyari ini akan bertahan, tapi kali ini kita balik lagi di segmen nyari Ngelantur Rekomendasi. Oke, seperti yang gue udah mention sebelumnya, kita bakal masuk di 2005-2009, dimana ya film-filmnya harusnya jauh lebih banyak yang terkenal, harusnya kalian tau semua. Tapi seperti biasa, ini film-film yang gue alis, 4 honorable mentions dan 1 film terbaik di tahun tersebut, dan ini adalah film yang harus gue nonton duluan. Jadi kalau misalnya ada film yang, kok ini kayaknya bagus banget bang filmnya, tapi gue gak masukin, bisa jadi gue belum nonton ya, atau enggak memang menurut gue 5 film yang gue sebutin ini lebih bagus daripada film itu. Gitu, ya ini preferensi aja ya. Cuman balik lagi ini bukan favorit, kalau favorit bakal beda lagi listnya, ini adalah yang terbaik dari segi kualitas. Oke? Kita langsung masuk aja, gak usah banyak bahasa-bahasa, tapi sebelum itu kita bakal kasih tau ke kalian. Jangan lupa, kalau kalian yang akunya miskin, gak bisa beli platform streaming Netflix atau Disney Plus dan lain-lain, kalau gak bisa beli tiket bioskop, ya kalian cek aja tuh. Ya, link gue taruh di bawah itu aplikasi keren buat nonton gratis, yaitu FitNow. Ya, langsung aja cek. Oke, langsung aja kita masuk di tahun 2005. Di Arnold Mansion, gue bakal masukin Coach Carter. Nah, jarang-jarang kalian bisa menemukan sosok Samuel L. Jackson jadi karakter seperti ini. Biasanya kan Samuel L. Jackson karakternya ya begitu-begitu aja. Kita lihat, dapat sering lihat kan dia kayak gimana cara dia mainnya tuh. Tapi kalau di film ini, dia menjadi seorang pelatih basket gitu ya, keren banget ya. Dengan mengimplementasikan, bukan hanya sekedar teknik ya, bukan hanya sekedar olahraga, tapi pendidikannya, kualitas pendidikan dia tekankan. Jadi dia balancing antara olahraga dan pendidikan. Keren banget filmnya. Kita masuk yang kedua, Star Wars Revenge of the Sith, alias Star Wars Episode 3, bos. Gila. Ya, mungkin kalian bisa debat panas sama gue, mengenai film terbaik dalam seluruh franchise Star Wars. Kalau buat gue ya, Defense of the Sith mungkin kalian bilang, Empire Strikes Back bang. Tapi mohon maaf ya, kalau buat gue Defense of the Sith, ya kita bisa perdebatkan panjang, karena menurut gue ending yang luar biasa, super duper gila, mampus sama Melia Lezato, gila pertarungan antara seorang master dengan seorang murid. Perubahan, turning point dari seorang protagonis menjadi seorang antagonis di prequel originalnya. Itu gila banget sih. Terus gue masukin juga Sin City. Ya, mungkin dari 5 yang bakal gue mention disini, ini yang paling gak terkenal. Tapi kalian wajib banget nonton, kalau kalian pengen melihat kota yang jauh lebih gila daripada Gotham gitu. Dari sisi kebrutalannya, kegilaannya. Ya, lebih kacau balau. Dan divisualisasikan dengan sangat-sangat komikal. Ini menarik banget filmnya, wajib banget kalian tonton. Nah, sekarang ini adalah penentunya nih. Film terbaik di tahun 2005. Gue bingung nih antara buah pilihan ini sih sebenernya. Cuman kayaknya untuk film Batman Begins, bakal gue masukin di Unruable Mentions. Karena ya nanti kalian lihat aja film terbaik menurut gue di tahun 2005. Cuman Batman Begins ya gila lah ya, gak usah didebat lagi. Salah satu film superhero terbaik sepanjang masa, pengawal dari sebuah trilogi yang sangat menakjubkan dari seorang Christopher Nolan. Yang awalnya kita lihat Batman sebagai karakter yang sangat-sangat komikal gitu ya di film-film Tim Burton sebelumnya. Tapi di sini dibawa dengan sangat super-duper realistik dengan original yang sangat-sangat berbed dengan original Batman manapun yang pernah kalian tonton. Dan tentunya pemilihan Christian Bale sangat-sangat gokil, parah. Trending montajnya gila-gilaan dengan Rush Al Ghul bener-bener menakjubkan. Memang endingnya tidak se-klimaks itu ya, se-menakjubkan itu. Makanya gue masih pilih untuk film terbaik di tahun 2005 adalah Narnia. The Chronicles of Narnia. Ini film yang mengawali sebuah trilogi Narnia yang awalnya ditulis dari novelnya C.S. Lewis yang bahkan, kalau misalnya gue harus komparasikan ya dengan novelnya tetangganya ini ya, temennya C.S. Lewis yaitu J.R.R. Tolkien ya pencipta dari Lord of the Rings. Jadi temennya bikin Lord of the Rings, dia bikin Narnia. Dan kalau misalnya harus jujur, kita harus compare 3 trilogi to trilogi, ya jelas-jelas ya mohon maaf ya Narnia ya, ya jauh banget lah sama Lord of the Rings. Tapi, kalau gue harus jujur, kita compare film pertamanya, Lord of the Rings, Fellowship of the Rings, sama The Chronicles of Narnia yang satu ini, gue masih prefer yang ini loh, bos. Kenapa? Karena ini film bisa ditonton sama siapa aja, dimanapun, dan kapanpun. Ketika lu lagi liburan, bareng keluarga lu, ya nonton ini bisa. Karena ini emang buat anak-anak juga sangat-sangat family friendly sekali. Berbeda sama Lord of the Rings yang terlalu dark, yang menurut gue kayak, nggak semua orang bisa menikmati ya, film-film Lord of the Rings gitu. Memang secara teknis, jauh di atas Narnia. Tapi, ini pun untuk film pertamanya ya, gila men. Ceritanya authentic, original sekali. Ya, memang ini film kan basenya dari Kristenan ya sebenernya ya, dan aslan ini kan representasi Yesus Kristus gitu di Alkitab. Dengan memang di sini diceritakan, mati, hidup lagi, gitu ya. Tapi di bawah secara fantasi, ini gue suka banget. Ya, menceritakan empat orang ya, Peter, Susan, Edmund, dan Lucy, yang masuk ke dalam sebuah lemari, itu kan cerita yang sangat menarik. Sampai sekarang pun ya, gue kayak inget dulu pas masih kecil, gue pengen masuk ke lemari, ada Narnia nggak ya? Ada dunia Narnia ya? Itu kan memang se-nostalgic itu. Dengan teknik-teknik pertarungan, strategi-strategi yang bikin kita amaze buat nontonnya, visual effect yang bikin kita amaze nontonnya di tahun segitu, lu bayangin 2005. Production design, makeup, kostum, gokil, parah, ya. Bisa gue bilang ini adalah film dongeng pertama yang bisa bikin gue amaze banget nontonnya. Bahkan gue punya dulu mainannya ya, Happy Mills, yang McD punya tuh ya, waktu itu gue Mr. Thomas tuh, yang bisa yang pake musik itu. Ya, gue tau, memang ini filmnya sangat-sangat ringan, dibandingkan Lord of the Rings, atau dibandingkan film lainnya, bahkan untuk film sekelas fantasy action gitu. Tapi justru keringanan ini yang membuat kayak semua layer masyarakat tuh bisa menonton gitu. Terutama, apalagi tim songnya ya, menurut gue scoringnya tuh sangat-sangat terniang di telinga kalian, kalian dengarkan aja tim song Narnia ini. Kalian langsung masuk ke dalam dunia Isekai gitu ya. Wuh, gila. Dimana kita bisa merasakan ada sinterkelas di situ, kita bisa merasakan ada makhluk-makhluk mitologi, seperti Minator gitu ya. Manusia setengah kambing, manusia setengah kuda, salah satu film yang timeless, sampai kapanpun kalian bakal tetap suka untuk menonton film Narnia ini. Ya, kalian mungkin kalau di 2005 ini banyak menemukan film-film bagus lainnya, kayak seperti King Kong lah, ada Harry Potter and the Goblets of Fire gitu. Bahkan Kung Fu Hustle, salah satu film komedi terbaik sepanjang masa juga buat gue, atau Brokeback Mountain juga ya. Ya, jadi Mel, kalau misalnya lo gak tau Brokeback Mountain, ini film gay. Ya, lo cari aja tuh Heath Ledger sama Jack Gyllenhaal. Mungkin lo bisa bikin meme lah tadi pas gue lagi ngomong kayak gitu, oke? Oke, kita langsung lanjut lagi di tahun berikutnya di tahun 2006. Kita masuk di Underboy Mansion pertama, sudah pasti Cars. Ya, Cars 1 sangat-sangat ikonik, men. Ayolah ini animasi mobil ini kayak zaman dulu kayak agak ada yang kepikiran dan sampai sekarang pun kalau misalnya kita ngomongin film Pixar, pasti yang pertama kali muncul di otak kita kalau gak Toy Story, Cars. Itu udah pasti banget. Dan yang kedua, gue bakal masukin itu 300. Salah satu masterpiece-nya Zack Snyder dengan ciri khas slow motion ala-ala dia. Disini dia menggabungkan Spartan dengan teknik-teknik visual khasnya Snyder yang sangat-sangat unik dibanding ke seterahan lainnya. Lo cuma liat dari visualnya aja, lo bakal langsung tau, wah ini punyanya si Zack Snyder gitu. Dan selanjutnya, gue juga bakal masukin Parents of the Caribbean's Dead Lanchise. Ini film keduanya, Parents of the Caribbean. Dan yang terbaik bahkan dalam franchise-nya Parents of the Caribbean. Terutama dengan villain utama yang sangat-sangat ikonik. Menurut gue bahkan one of the best antagonists of all time buat gue, yaitu Davy Jones. Wah, ketika dia main piano dengan sangat-sangat dramatis, ikonik sekali. Aksion ditingkatkan jauh lebih tinggi lagi dari film pertamanya. Jauh lebih dramatis lagi. Dan selanjutnya, gue bakal masukin The Departed. Akhirnya, Martin Scorsese, salah satu sesuatu terbaik sepanjang masa, mendapatkan Oscarnya di film The Departed ini. Sayang sekali ya, gue gak ngerti kenapa Taxi Driver gak dapet Oscar, pas dia bikin Goodfellas juga gak dapet Oscar. Akhirnya ya, pas bikin The Departed ya, dia kembali lagi setelah The Aviator kalau gak salah sama Gangs of New York itu kan ya kurang, mungkin kayak gak cocok lah sama Martin Scorsese mungkin stylenya ya. Nah, disini dia kembali lagi ke tema kriminal seperti biasa ya. Dan worse banget. ditambah lagi dengan Leonardo DiCaprio dan Jack Nicholson yang menurut gue sangat-sangat bersinar di film ini. Tapi mohon maaf, kali ini Martin Scorsese harus minggir dulu bos. Ya. Karena Christopher Nolan mau lewat. Oke. Jadi film terbaik di tahun 2006 adalah The Prestige. Gila bos. Ini film ketika gue bikin debam episode pertama yang ngelantur kalau misalnya cek nih ya lawan Dito itu mengenai top 5 film terbaik Christopher Nolan disitu gue debat dan disitu The Prestige ini gue masukin di top 3 gue. Lu bayangin, dari semua filmnya Nolan bahkan Inception sama Interceptor gue masih taruh di bawah The Prestige. Karena menurut gue ini adalah film salah satu film unrated-nya Nolan banyak yang gak tau padahal menurut gue ini salah satu yang terbaik yang dia buat. Dan ini menurut gue adalah film sulap terbaik sepanjang masa. Apa itu No Yoshimi? Apa itu No Yoshimi, mon? ini jauh lebih gila dari segi sulapnya, dari segi sinematografinya, dan dari segi penceritaannya Nolan. Menceritakan dua karakter utama kita yang terpantang di wallpaper ini dan kalau misalnya gue kasih lihat wallpaper seperti ini harusnya kalian gak tau. Masa gak tau dua aktor ini? Kan gak mungkin ya kalian gak tau dua aktor ini ya. Yang satu Hugh Jackman, yang satu Kristen Bell. Ini dua aktor kelas atas yang memang menjadi daya tarik utama dari film ini. Karena dua orang ini yaitu si Borden ya Christian Bell dan si Angier ya si Hugh Jackman bertengkar satu sama lain saling berebut trik sulap karena sebuah peristiwa yang terjadi di opening film ini. Yaitu apa? Yaitu ketika istrinya si Hugh Jackman ini diceritakan mati ya karena ketololannya si Christian Bell bukan ketololannya sebenarnya dia pengen sobong gitu ya harusnya kan dalam sulapnya itu kan kalau gak salah iketannya itu simpul apa gitu dirubah ya so ngide ya si Christian Bell ngide ini diganti gitu ya dengan memperlihatkan dia pengen kelihatin oh gue bisa lebih gila lagi nih kita bikin simpul yang ini kayaknya bakal lebih menarik untuk ditonton taunya malah berakibat fatal ya si istrinya gak bisa buka pas pertunjukan dimasuk ke dalam itu dan meninggal dan sejak peristiwa itu si Hugh Jackman ini kesel banget sama Christian Bell dan menjadi apa ya awal konflik dari film ini mereka selalu bertengkar saring-saring curi trik ya masing-masing lawan ya si Hugh Jackman bikin sulap ini wah yang keren kan dan Christian Bell disini bikin yang teleported man gitu ya bisa bikin dari sini dia pindah ke sini ya sulapnya ya dan itu adalah yang sangat-sangat menarik dari ketika kita nonton film The Prestige visual sulap-sulapnya sangat-sangat autentik ya mengambil era di London era Victoria itu sangat-sangat klasik gue gak pernah lihat Nolan di film-film gaya seperti ini ya screenplaynya memang Nolan yang tulis tapi dia mengambil dari novel karya orang lain dan ini yang bikin gue menarik film ini menggambarkan betapa arogannya manusia betapa sombongnya betapa manusia itu selalu pengen menjadi yang terhebat ya digambarkan dengan ya persaingan antara buat sebenarnya awalnya temenan malah jadi musuhan gitu kan nah disini lu bisa lihat kayak bahkan ada Nikola Tesla dibawa masuk ke dalam penceritaannya Nolan seperti ini menambah another layer ya Hugh Jackman yang ngerasa wah anjir gila si Christian Bell ini bisa bikin teleportasi seperti ini ini apa apa rencananya apa triknya gitu kan terus si Hugh Jackman manggil si Nikola Tesla gitu dengan memanfaatkan teknologi gimana caranya bener-bener gue bisa bikin teleportasi jadi mereka saling-saling bener-bener gak mau kalah ya dan sepanjang lu nonton film The Prestige ini lu bener-bener dibawa tidak akan bosan gitu panjang lu nonton karena di satu titik si Hugh Jackman yang menang gitu kan wah si Christian Bellnya gak mau kalah habis itu si Christian Bellnya nyanyingin dia ya kan dengan cara disabotase lah triknya bla 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 gitu kan habis itu dibales lagi sama Jackman sampai adegan terakhirnya nanti kalian nonton sendiri aja yang memang dimana ending dari film The Prestige ini sangat luar biasa mind-blowing plot twist tidak ada obat ini karena saya bener-bener surprisingly terkejut bukan main bos gue bener-bener teriak what the hell ketika menonton ending dari film The Prestige ini ya balik lagi kalau di segmen nyari movie of dare gak bakal tenang aja bos gak bakal gue bocorin dia plot-plot utama dari film ini gue cuma kasih tau sinopsis singkatnya biar kalian experience sendiri dan gue pengen picu kalian nih gue tarik nih kalian harus nih nonton film The Prestige oke sebenernya masih ada beberapa film yang keren banget di tahun 2006 kayak ada Night at the Museum salah satu film favorit gue di tahun 2006 ada juga Rocky Balboa ya ini film ke-6 nya Rocky yang banyak gue gak ngerti kenapa banyak yang gak suka mungkin karena tiba-tiba color grading agak beda sama film-film Rocky sebelumnya tapi justru buat gue wah ini menambah kesan legend nih dari seorang Rocky udah berada di penghujung karirnya Rocky kan di Rocky Balboa ini selanjutnya juga gue masukin Da Vinci Code sangat-sangat menarik Tom Hanks disini membawa sebuah peristiwa yang sangat-sangat dark tapi tetap buat gue 5 film yang tadi gue disebutin adalah yang terbaik di tahun 2006 dan kita lanjut lagi di tahun 2007 di honorable mentions pertama tentunya gue masukin salah satu film yang sangat-sangat blockbuster sekali pada masanya yaitu Transformer 1 bos ya ini adalah sebuah film yang mengawali franchise Transformer yang sangat-sangat fenomenal meskipun ya makin lama makin sampah film-filmnya tapi ya film pertama ini menurut gue salah satu yang paling terbaik dari sepanjang film Transformer yang ada Michael Bay itu bener-bener menggambarkan visual efek yang gila banget bos di masanya bener-bener gue bisa kayak oh my god what the hell ya ini apakah yang gue saksikan ini adalah robot-robot yang nyata di kehidupan kita sebenarnya memang segila itu visual efeknya pada masanya selanjutnya gue masukin The Assassination of Jesse James ya ini film bandit bisa gue bilang dan ini diopik ya memang bandit ini si James si Jesse James ini adalah orang nyata di Amerika kalau kalian perhatikan sejarah Amerika di jaman western seperti itu memang ini film western ya tapi yang uniknya itu adalah ini kan bandit ya tapi sepanjang film ini lu gak bakal merasakan vibes-vibes bandit yang banyak action yang bombardir sana-sini gak ini bener-bener slow fasenya lambat jadi kalau kalian gak suka fase lambat kayaknya gak bakal tertarik buat nonton film yang satu ini tapi keren ya penceritaannya itu menurut gue sangat-sangat puitis padahal ini menceritakan seorang bandit coba kalian bisa nolong kalau kalian suka mengeksplorasi film-film yang fasenya lambat selanjutnya gue juga masukin film Zodiac ini salah satu filmnya David Fincher yang termasuk yang undrated kalau mau ngomongin film-film David Fincher kalian pasti taunya ya Fight Club balik lagi yang dari kemain gue udah bahas di film-film 1990-an gitu ya nah untuk Zodiac ini menurut gue tetep gila balik lagi ya kas-kasnya si David Fincher dengan suspense-nya menurut gue bahkan ketika ngomongin suspense paling Seven ya yang ada di atasnya Zodiac Zodiac tuh masukin gila banget selanjutnya gue juga masukin Ratatouille ini film animasi yang gila dengan scoringnya si Michael yakin kita langsung berada di Perancis dari seketika sambil masak-masak salah satu film Pixar terbaik menurut gue tapi untuk film terbaik di tahun 2007 ini adalah No Country for Old Man seriusan buat lu pada yang belum menonton film yang satu ini kalian wajib banget menonton film ini ini setau gue ada di HBO Go ya gue nonton juga di HBO Go ya No Country for Old Man dicari aja meskipun ini film ya kayak gak ada musiknya ya lu bayangin sepanjang film kagak ada scoring yang menegangkan dramatis gitu ya tidak ada soundtrack-soundtracker lu cuma diiringi dengan sound design langkah kaki adegan tembak-tembakan yang sebenernya agak fasenya lambat ya ini definisi ya ini contoh hidup dimana film yang tidak bisa mudah dinikmati sama semua orang sama semua golongan masyarakat tapi lu bisa tertarik untuk menonton film ini kenapa? karena karakternya gue udah pernah bilang kan gimana cara kita bisa suka sama film ini gimana cara kita mau nonton film ini ya adalah dengan karakternya dulu gimana cara kita bisa cinta nih sama karakter ini gitu ya kayak misalnya The Boys orang jarang ada yang tau The Boys tapi orang tau Homelander ya kalau kalian yang pencinta superhero pasti tau The Boys cuman ya gue harus kasih tau kalau masyarakat Indonesia banyak kan gak tau The Boys tapi Homelander banyak yang tau kan jadi cinta dulu nih kok ini Homelander apa yang menarik di Homelander baru mereka mau nonton sama aja kayak No Country for Old Men sama karakter utama dari film ini ya ada tiga sebenarnya cuman yang paling terkenal itu kan yang di tengah ini siapa yang gak tau Anton Sigurd yang berkali-kali gue bilang ini adalah kembarannya Kak Seto karena sangat-sangat mirip cuman Kak Seto ini versi family friendly ini versi psikopatnya bro tapi dengan karakter seperti ini yang sangat-sangat menarik sebagai seorang villain yang sangat paling mengerikan sepanjang masa dalam dunia perfilman gitu ya salah satu yang paling mengerikan bahkan di top 5 villain terbaik menurut Kelantur kayaknya gue masukin di Unlimited Sense kayaknya ya coba cek deh di video top 5 nyari villain terbaik menurut Kelantur dan memang dengan adanya karakter Anton Sigurd bisa menghook penonton untuk menonton film ini jadi kalian kalau masih apa sih film apa sih Nocule Antrim of the Old Man kalian tau dulu nih Anton Sigurd ya seseorang yang dengan gaya rambut yang sangat-sangat aneh tapi sangat-sangat mengerikan dengan senjata yang sangat-sangat unik lu bayangin villain-villain lain kan ya super power ya kan otak jenius Anton Sigurd bukan karakter yang tipe-tipe karakter jenius atau punya super power atau punya hal-hal menarik lainnya tapi dia punya senjata yang sangat-sangat unik ya dimana kalau senjata-senjata lain wah pake AK-47 ya kan yang pake gila-gilaan gitu ya yang modern-modern punya ini dia pake nail gun ini adalah senjata yang sebenernya dipakai untuk membunuh sapi dalam sekejap ya kalau misalnya sapi mau disembeli itu kan biar gak sapinya gak merasakan sakit ya di nail gun aja jadi bener-bener ditaruh di kepalanya sapi gitu kan terus sapinya langsung istilahnya langsung mati langsung ke otaknya gitu kan nah senjata ini juga yang dipake sama si Anton Ciguk dan ini unik banget dia selalu bawa-bawa tabung gasnya itu kan dia selalu pake gas makanya kan ya kan pake pair gitu sistemnya jadi makanya kalau kalian inget di scene-scene awal yang sangat-sangat ikonik ya meskipun ya kalau kalian gak mau spoiler mending kalian skip ya 20 detik ini gue pengen jelasin scene ini tapi ini scene-nya harusnya udah terkenal sih harusnya kalian udah pernah liat deh dimana si Anton Ciguk ini tiba-tiba datengin orang ya di padang semacam padang pasir seperti itu karena memang lokasi setnya seperti itu ya dia hentiin orang bapak-bapak gitu bingung nih orang ngapain nih Kak Seto gitu kan tiba-tiba ngarahin senjata dia ke jidat gitu kan kita awal-awal gue belum-belum gak tau nih ini apa nih maksudnya nih tiba-tiba cikip bolong bos gitu itu bener-bener memang film ini tidak bisa diprediksi dengan sebegitu mudahnya ya bahkan karakter utamanya aja kalian bakal bingung gitu ini karakter utamanya siapa ini villainnya siapa gitu karena ini kan dibagi tiga ya kalau kalian perhatiin posternya ini aja ini karakter utamanya memang tiga orang ini pertama Anton Ciguk sebagai villain villain memang karakter utamanya terus si Josh Brolin ya mungkin kalian tau dia mainin jadi Thanos gitu ya Josh Brolin sebagai lawlin most dan disini ada Ed Tombell nih sheriffnya nih ya sebenernya kalau mau dibilangin protagonis utama sebenernya Ed Tombell bahkan naratur utamanya dia gitu tapi kalian bakal bingung sama filmnya ini kok begini sih ceritanya bahkan sampai endingnya pun kayak hah ini apa nih maksudnya endingnya juga gak jelas dari nanti lu bakal diarahkan dengan Ed Tombell yang lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba udah mati begitu langsung ke credit scene gitu kayak apa nih lu bakal memikirkan ini sebenernya filmnya tentang apa ya meskipun dari awal lu cuman diperlihatkan sinopsis singkatnya ya gue kasih tau ya ya itu si Moss ini ya nemu uang ya bekas transaksi narkoba yang gagal gitu dia ngambil 2 juta US dollar tapi gara-gara dia ngambil duit orang begitu malah dikejar-kejar nih sama si Anton Sigurk nih si Moss ini ya dan dan tentunya si Anton Sigurk ini sebagai seorang villain yang sangat-sangat merikan di kota tersebut ya dikejar-kejar juga dicari tau nih sama si sheriff Ed Tombell ini gitu jadi ya saling kejar-kejaran dan fokus utamanya lebih ke sepanjang film si Anton Sigurk ngejar-kejar si Moss sebenernya bahkan ketika dike apartemen gitu ya bener-bener cara dia ngebuka pintu dengan nail gana dia itu membuat kita selalu tertarik buat nonton film ini bakal apa yang terjadi ya kita gak bakal bisa prediksi dan balik lagi sampai ke endingnya pun gue ketika nonton film ini gue butuh waktu sekitar 5 menit bos untuk memikirkan kembali ini maksudnya apa sih dari film ini tapi setelah 5 menit akhirnya gue mendapatkan semua hidayah gitu ya dimana akhirnya gue terserahkan otak gue oh ini nih kayaknya bener ya kayaknya sih menurut gue interpretasi seperti ini gitu semoga kalian juga bisa mendapatkan intisari dari film ini ketika kalian sudah berpikir nih makanya kalian nonton dulu film yang ini keren parah untuk di tahun 2007 kita lanjut lagi di tahun 2008 oke deh film pertama yang bakal gue masukin adalah Kung Fu Panda the one and only salah satu film animasi favorit gue sepanjang masa dan memang yang terbaik juga bisa gue bilang bayangin animasi mengenai binatang jarang sekali di masanya dengan esensi utama itunya Kung Fu nya ya karena memang Kung Fu dengan panda sebagai binatang yang gemoy yang ya tidak kita bisa esensikan dengan Kung Fu gitu kan ya tapi justru ya panda ini dijadikan Dragon Warrior sama Master Uwoi ya ini plot cerita yang sangat-sangat simple klasik tapi sampai mau sampai kapanpun ya ini balik lagi timeless sekali ya mau sampai bocil-bocil sampai zaman sekarang pun bakal tetap menikmati film yang satu ini dengan vilain yang ternyata didikan guru lamanya gitu itu kan narasi yang sampai sekarang banyak nih film-film yang pakai plot kung fu panda seperti ini ya selanjutnya gue bakal gue masukin The Boy and the Street Pajamas lu bakal nangis nonton film ini fix banget gue yakin lu bakal nangiskan memang sedih sekali di endingnya menceritakan dua bocil ya dua bocil dari background yang berbeda satu bocil ini anaknya komandan Nazi bos ya lu bayangkan ya satunya lagi orang Yahudi yang dipenjarakan di camp konsentrasinya Nazi kalian tau sendiri ya ini memang mengambil peristiwa holocaust ya jadi dua bocil ini dari posternya kalian udah bisa melihat sangat-sangat menarik sekali ya gimana caranya dua bocil ini berteman sampai di endingnya gue gak mau kasih tau benar-benar bisa bikin air mata kalian banjir selanjutnya Benjamin Button ini filmnya David Fincher dan jujur ya pertama kali gue nonton ini udah lama sekali ini film yang udah kan ya 2008 gue nonton pas masih gue masih bocil gitu ya dan ketika kapan gitu ya gue ketika gue udah mulai banyak nonton film ya ketika gue udah ya udah remaja lah ya SMA kayaknya deh gue coba nonton lagi Benjamin Button dan gue baru nyadar sutradara dari film Benjamin Button ini adalah David Fincher bos gila ya David Fincher bisa juga bikin film family friendly heartwarming seperti ini balik lagi ya Brad Pitt makanya ya kan Brad Pitt itu paling sering ya kombo maut sama David Fincher gitu keren banget kalau kalian gak tau filmnya Benjamin Button ini menceritakan seseorang yang lahir tapi lahirnya tua dulu bos lu menarik sekali dari premisa sangat sangat menarik jujur lu wajib banget nonton kalau kalian pengen film yang aneh-aneh gitu ya lu pas dia masih bayi itu tua banget tapi makin dia tua justru ketika dia udah makin dia itu makin jadi bayi jadi ketika dia udah besar itu malah jadi bayi dia jadi tua dulu makin jadi bayi menarik sekali makanya ketika dia suka sama cewek unik banget ceweknya udah tua banget dia jadi bayi malah itu bener-bener unik sekali filmnya tapi belum bisa jadi yang terbaik karena bahkan masih ada satu film lagi yang gua aduh ini susah banget nih dua film lagi-lagi ya ini gua terjebak dalam dua film tapi tetep aja nih film yang satu ini tetep yang terbaik gua gak mau debat lagi tapi gua masukin di Unrolled Dimensions yang terakhir salah satu yang terbaik buat gua untuk film Super Hero tentunya Iron Man 1 ya gua gak usah banyak bacot lah untuk njelasin film Iron Man 1 ya ini adalah film-film dasarnya dari MCU yang sudah sangat meluas dan memang kita bisa cinta sekali dengan karakter Iron Man ini dia dari film Iron Man 1 yang memang gua tonton sejak gua masih bocil ya luar biasa industri Super Hero bisa meningkat semuanya menurut gua Iron Man 1 pembicunya termasuk salah satunya Spider Man juga ya Maguire ya cuma Iron Man 1 itu dengan armornya seperti itu itu bisa bikin gua amaze banget sih pas masih bocil gila ya bisa juga ya film tuh bener-bener sekeren ini gua bener-bener percaya nih armor Iron Man sih bener-bener ada gitu bisa terbang bisa keluarin kluster itu keren parah sih tapi mohon maaf tidak bisa disentuh untuk film yang satu ini untuk yang terbaik di tahun 2008 adalah The Dark Knight lagi-lagi ini film yang udah berkali-kali gua jelasin jadi kayaknya gua gak usah banyak bacot dan kalian semua gua yakin ngelantur kom serta sama pasti udah pernah nonton film ini dan kalian udah tau sendiri lah ini adalah film superhero terbaik sepanjang masa pertama gak ya jangan-jangan nomor satu nih ya pokoknya salah satu yang terbaik sepanjang masa bahkan bukan superhero doang bahkan untuk semua film yang ada di dunia ini salah satu yang terbaik sepanjang masa untuk film favorit gua sendiri sepanjang masa ya favorit gua ya ini jujur nomor satu gua gak mau debat lagi gak ada satupun yang bisa mendekati film ini ya paling gue plas kali tapi The Dark Knight ini nomor satu definitif untuk film favorit gua sepanjang masa untuk film terbaik pun masuk di top 10 yakin banget gua ya gila pertama jokernya yang harus kita applause mungkin orang selalu bilang The Dark Knight kayaknya terlalu di kiri jokernya bang bukan Batman utama ya balik lagi gua udah bilang berkali-kali kalau misalnya yang memang menurut gua joker yang diperkenal oleh Heath Ledger ini adalah ya esensi utama dari cerita The Dark Knight karena balik lagi gua selalu liat judulnya lah judulnya kan The Dark Knight ya The Dark Knight ya kesatria kegelapan dia bukan seorang superhero disini ya Batman tuh bukan seorang Batman gitu Batman ini tumbal gitu loh The Dark Knight ya kesatria kegelapan kesatria putihnya si Harvey Dent lagi-lagi si Two-Face gitu yang memang gara-gara si joker nih gara-gara si manipulator ini yang gila banget memang esensinya di film ini ya menarik sosok Harvey Dent dari yang White Knight itu menjadi seorang villain gitu ya jadi musuhnya bahkan nah sehingga ya terpaksa Batman lah yang harus jadi The Dark Knight jadi tumbalnya itu bener-bener plot yang jenius banget sih Nolan gila sih gua-gua gak gak terpikirkan ide itu sama sekali di benak gua bahkan ketika gua seorang fans Batman sejati gitu gua nonton semua film Batman film animasi Batman semua gua tonton gua baca-baca komik-komik Batman gak pernah gua bisa terpikirkan ide original dari seorang Nolan ini dan memang Heath Ledger itu adalah big bombnya dari film ini gila banget ya memang dia menang Oscar juga best supporting actor ya kalau dia gak menang keterlaluan sih dia udah terlalu totalitas the best the greatest Joker of all time terlalu banyak ikonik scene dari film ini scene rumah sakit ledakan bom itu praktikal asli scene penjara salah satu scene superhero terbaik sepanjang masa terikonik sepanjang masa bahkan quotes-quotes menarik dari Joker atau bahkan dari Alfred ya some men just want to watch the world burn sebuah filosofi Joker yang ini apa sih motif karakter ini apa sih ternyata ini bukan punya motif apa-apa dia cuma seorang yang memang seneng ngeliat dunia terbakar itu kan kayak dari dulu pemikiran kita mengenai villain itu kan cuma sebenarnya ya yaudah villain itu ya pasti ada motivasi ada apa-apa Joker gak punya motivasi dia cuma memang orang gila aja gitu loh dan ketika gua liat setiap facing dari film ini setiap gua liat sinematografinya itu dibentuk dengan sepenuh hati makanya gak heran ini salah satu film terbaik sepanjang masa bukuin cuma superhero tapi memang film terbaik sepanjang masa ya salah satunya dan kita langsung lanjut aja lagi nah ya ke 2009 yang pertama bakal gua masukin The Blind Side ini film yang sangat-sangat inspirational bisa bikin kalian banjir air mata juga yang memang menceritakan sebuah kebaikan dari seseorang bisa berdampak terhadap kehidupan orang yang lain dengan sangat luar biasa besar gitu dampaknya itu bener-bener inspirational sekali dan yang kedua mungkin gua masukin The Heart Locker salah satu film perang terbaik sepanjang masa menurut gua berikutnya gua masukin Three Idiots men ini film terlalu terlalu apa ya terlalu meresap sih di hati gua sih gua gak tau kalian yang nonton Three Idiots itu se-se-se-se-alai ini gak menurut gua ini gak alai setiapnya memang kayaknya kalau kalian nonton Three Idiots sih semuanya bakal merasakan perasaan yang sama-sama gua gitu dimana komedinya bener-bener sangat luar biasa ngakak gitu ya tapi nangisnya tuh bener-bener nangis gitu jadi apa ya emosional kesedihan sama kenakakan itu digabungkan menjadi satu di film ini dan luar biasa impactnya tuh besar sekali ya bahkan kalau buat gua yang memang udah beberapa kali nonton film Bollywood ya memang nomor satu gua tetep kayaknya ketika nanti kita bikin nyari ngelampir rekomendasi film Bollywood terbaik tetep nomor satunya kayaknya sih bakal Three Idiots juga pada akhirnya gitu kan memang gila sih ini film ya selanjutnya bakal gua masukin 500 Days of Summer gimana ini film ya ini kalau kalian pengen nonton film horor gitu ya tapi gak mau ada setan-setannya nah ini film ini film romance sebenernya bos ya romance bener-bener kagak ada setan-setannya tidak ada suspense apa-apa gitu tapi kalian bakal merasakan sebuah kegerian yang sangat-sangat luar biasa terutama kalau misalnya kalian sedang mendekat PDKT sama cewek gitu coba kalian nonton ini dijamin mampus gitu kalian tapi bukan itu yang terbaik di tahun 2009 ya sebelum gua kasih tau yang terbaik di tahun 2009 gua pengen kasih tau juga sebenernya kan ada avatar ya mungkin kalian bilang avatar bang avatar ya memang avatar itu sangat-sangat revolusioner visual effect terlalu gila untuk di zamannya sampai sekarang pun kita bisa amaze banget nonton visual effect di tahun 2009 avatar cuman ya menurut gua cuman dari segi visual effect dari segi cerita biasa aja lah dari musik ya oke temen kayak esensi ceritanya ya gitu-gitu aja actionnya juga gak se-epik yang lain gitu terus ada juga Sherlock Holmes ya ini salah satu yang favorit gua juga versinya RDJ sinematografinya keren parah sih gua suka banget cuman memang belum bisa gua masukin di Underworld Mentions tapi kita langsung masuk aja di peringkat satu dari tahun 2009 yaitu adalah Inglorious Bastards ya sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya seperti biasa gua pengen promosiin official merchandise dari Ngelantur ini baju gua yang gambar pake tangan gua sendiri sketch-nya dari gua sendiri dan ide imajinasi semuanya dari gua konsepnya ya silahkan bisa dibeli link yang gua taruh di bawah langsung kita kirimkan ke rumah kalian sablona plastisol mau berapa tahun juga aman sekali manual lu bayang gila ya baju-bajunya banyak kok style-nya gak cuma itu doang ya bisa dicek oke ya kita masuk di film terakhir untuk pembahasan kita kali ini yaitu Inglorious Bastards ini adalah salah satu film terbaiknya Tarantino dan kalian tau sendiri lah ya ya gua gak tau sih ngelantur korps yang sejati sih harusnya tau gitu ya siapa saudara-saudara favorit gua gua udah berkali-kali bilang buat ngelantur korps yang belum-bener selalu ingin ngikutin video panjang gua yaitu Quentin Tarantino dan ya ini film salah satu film terbaiknya jadi kalo kalian yang udah nonton film-film lainnya kayak misalnya suka Kill Bill lah atau misalnya suka Pulp Fiction Jango Uncain dan lain-lain kalo kalian belum nonton film Inglorious Bastards gua sangat-sangat rekomendasi karena memang ini sangat-sangat kental dengan kayaknya Quentin Tarantino lu bayangkan topik mengenai holocaust itu kan topik yang selalu dijadikan perbincangan ya di film-film gitu ya dan memang film-film terbaik biasanya holocaust tadi kita udah ngomongin yang The Boy Industry Pajamas gitu terus ada juga misalnya film-filmnya Steven Spielberg Sindler's List yang salah satu yang terbaik sepanjang masa gitu ya itu kan semuanya ngomongin holocaust dan itu adalah apa ya topik yang sangat-sangat mengerikan gitu maka tense dramatiknya bisa dimasukkan dalam sebuah film menjadi film terbaik ya The Pianist gue juga udah pernah bahas dinyari sebelumnya kalian bisa dicek juga ya itu The Pianist keren juga tapi Inglorious Bastards lu bayangin dengan konsep holocaust tapi yang sutradarain adalah Tarantino mampus mampus langsung lu nonton film ini ya gila menceritakan The Bastards ya jadi Inglorious Bastards ya The Bastards ya kelompok pendendam Nazi yang kalo ketemu Nazi langsung diburuhin sumpah ya ya ini ya pemimpinnya adalah si Aldoray nih diperankan sama Brad Pitt ya gila sih brutalnya sangat-sangat luar biasa seperti biasa ya Tarantino darah dimana-mana muntret sekali lagi tapi yang bikin gue suka banget sama film ini ya penceritaan Quentin Tarantino dengan perspektif yang berbeda-beda lagi nih pertama kan kita bisa lihat dari perspektifnya si The Bastards ini tapi kita juga bisa lihat dari perspektif lain yaitu dari sekutu ya dimana sekutu ini adalah lawannya timnya Jerman ya kan sekutu ini disini kita bakal lihat Michael Fassbender sebagai toko utamanya jadi ada Michael Fassbender juga di film ini menambah daya tarik tersendiri dan tentunya karakter utama dari film ini yaitu adalah Gadis Yahudi yang di opening filmnya yang sangat-sangat ikonik sepanjang masa yang gila sih diperlihatkan peternak sapi dikunjungi sama salah satu petinggi Nazi yaitu si Hans Landa salah satu vilain terbaik sepanjang masa lagi-lagi diperankan Christoph Waltz ya bahkan dibandingkan kalau misalnya orang bilang Brad Pitt yang terbaik di film Inglourious Basterds actingnya enggak buat gue si Christoph Waltz sih gila sebagai Hans Landa makanya gue bilang ini adalah salah satu vilain yang paling mengerikan dengan kempitanannya dia bisa selalu memprediksi gitu apa langkah-langkah orang ke depannya gitu dan memang kita selalu dibuat mengerikan gitu anjing jangan sampai Hans Landa tau nih jangan sampai Hans Landa tau loh makanya semengerikan itu di opening film kan kita lihat si Hans Landa mengunjungi si peternak sapi ya dimana kita dilihat dengan pedestal shot ya gue udah pernah bilang ke sinematografi pedestal shot penggunaan pergerakan kamera yang diturunkan ke bawah seperti ini ya bukan detail bukan detail jadi kameranya diturunkan ya tangan kita diturunkan ya dari yang awal peternak sapi ya kan disuguhkan susu gitu sih Hans Landa minum susu taunya pas di bawah ternyata ada beberapa orang Yahudi yang disembunyikan wah mengerikan karena kalian tau lah Holocaust kan peristiwa pembantaian umat Yahudi jadi Yahudi sembunyi wah gini wah itu ngeri banget sih ya kalian bisa lihat sendiri nih sini wah gila gila itu bener-bener suspense berasa ya dan akhirnya bener-bener ketauan nih sama si Hans Landa karena dia memang sangat-sangat pintar ditembak wah gila sampai ada satu gadis yang berhasil kabur nah itu menjadi protagonis utama di film ini menencanakan pembalasan dendam jadi pembalasan dendam dari tiga perspektif dari si The Bastards dari si gadis Yahudi dan dari si Kutu terus si Michael Fassbenton dan lu sama sekali tidak akan bisa memprediksi apa yang akan terjadi di film Inggris Bastards ini ya karena saya tuh Tarantino lah ya ya kalian gak bakal bisa lah prediksi plotnya dia dia kan gak sama sekali tidak memakai teori Age Sequence yang klasik gitu dia selalu yaudah dirombak aja sama-sama mau buah gitu makanya kayak what the hell bisa tiba-tiba ada protagonis yang mati secara tiba-tiba ya lu bayangkan lu kira ini bakal jadi peran penting gitu tapi mati kan anjigin si contenter itu bangke emang dan tentunya yang gue suka dari Tarantino itu selalu pasenya tuh cakep meskipun dibikin kontradiktif gitu jadi bisa tiba-tiba suspense kayak tadi opening scene kan suspense parah ya one of the most suspenseful opening scene ini sepanjang dalam sepanjang zaman dalam sepanjang sejarah perfilman yang ada di dunia ini gitu gila itu ngeri banget tapi bisa tiba-tiba lu dibuat ke dalam fase komedi ngakakak banget bisa dibilang ngakakak-ngakak beneran dah bisa tiba-tiba gue kayak bener-bener ngakak abis gitu nonton tapi abis itu ada suspense lagi ya kan dan abis itu kok tiba-tiba begini ada dark comedienya tiba-tiba menjadi mengerikan tiba-tiba bayangkan mati wah gila sih ini bener-bener kayak lu kalau mau nonton semua hal semua perasaan dicampur aduk-aduk di satu dan sangat-sangat bisa dinikmati ya nonton film The Endurance Bastard sangat-sangat rekomendasi untuk film tahun 2009 ini yang menurut gue yang terbaik oke itu aja film-film terbaik dari tahun 2005 sampai 2009 gue gak tau apakah kita akan bikin checkman movie of the year lagi ya karena sepi bos yang nonton bos view-nya bos semoga sih kalau yang 2000 lebih rame sih karena kan kalian genzi-genzi memang bang kayak emang genzi-genzi ayolah belajar lah nonton film-film lama banyak yang bagus kok ya jangan cuma nonton ya itu-itu lagi Disney lagi superhero lagi ya bosen kali bos ya makanya kita bikin checkman ini oke kalau kalian pengen saranin gue abis ini bikin movie of the year lagi tahun berapa lagi gitu ya mau tahun 1980-an silahkan tapi kayaknya susah banyaknya nonton kalau 1980-an ya atau mau lanjut lagi nih kan sekarang 2009 berarti 2010-14 misalnya atau selanjut lagi nih yang 2020-an misalnya ya serah lah ya kalian tulis aja di kolom komentar nanti komentar paling banyak bakal kita bikin videonya oke jangan lupa juga kalau kita di Instagram dan kalau kalian pengen join grup WhatsApp kita cek aja tuh link yang gue taruh di bawah itu adalah grup WhatsApp ngelantur corps ya 700 ngelantur corps tuh bahkan sekarang udah 800 kali ya orangnya kalau mau ngobrol seputar perfilman silahkan join disitu ya oke gitu aja untuk segmen nyari kali ini kita jumpa di segmen segmen berikutnya dari ngelantur bye bye semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya